Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subscriber semuanya Selamat datang kembali di channel saya di RR Gaming Channel Halo teman-teman semuanya Video kali ini saya akan mencoba membagikan mods Magnus V12 ya Dan untuk PS3 yang saya gunakan disini adalah PS3 CV Oke dan nanti buat teman-teman yang ingin menggunakan mods ini Pastikan terlebih dahulu untuk game kalian sudah di update ke versi yang paling terbaru Atau versi yang terakhir yaitu versi 1.27 ya Dan kemudian untuk game yang akan kalian gunakan adalah game file ISO Atau game yang berada di dalam multiman Jadi buat teman-teman yang menggunakan game GTA 5 di luar multiman atau game PKG Tidak bisa menggunakan file mods ini ya Nah jadi disini syarat yang kalian harus penuhi adalah Kalian harus memiliki 2 game terlebih dahulu ya Satu game yang berformat ISO dan satu gamenya lagi berformat PKG Jadi untuk file mods ini nanti kita pasangkan di game GTA 5 yang memiliki format PKG Ataupun game yang berada di luar multiman Tetapi untuk memainkan gamenya kita harus menggunakan game file ISO Atau game yang berada di dalam multiman Oke setelah kalian memenuhi ke semua syarat tersebut Disini kalian bisa langsung untuk lanjut memulai proses pemasangan modsnya ya Nah nanti buat teman-teman yang belum punya file modsnya Kalian bisa cek saja di deskripsi video ini untuk mendapatkan file mods tersebut Oke seperti biasa ya setelah kalian mendapatkan file modsnya Disini kalian harus ekstrak terlebih dahulu ya Karena disini untuk filenya masih berbentuk winrar seperti ini ya Oke sekarang kita langsung saja ekstrak Oke setelah selesai di ekstrak kalian akan langsung mendapatkan sebuah folder seperti ini ya Nah kemudian disini foldernya bisa langsung kalian copy kan ke flash disk kalian Yang sudah di format ke V32 sebelumnya agar nantinya flash disk tersebut bisa langsung terbaca di PS3 nya Oke sekarang kita balik lagi menuju ke PS3 nya Nah disini nanti kalian langsung tancapkan saja flash disk yang sudah berisi file modnya tadi ke PS3 kalian Kemudian disini kalian bisa langsung masuk ke salah satu user ya Dan kemudian kalian bisa cek di bagian ini jika sudah muncul folder USB device seperti ini Tandanya flash disk kalian sudah terhubung ke PS3 nya Oke sekarang kita langsung lanjut memulai proses pemasangannya ya Nah disini kita langsung masuk saja ke multimenya oke kita buka multimenya Oke sekarang kita langsung cari saja MMCM ya kemudian kita masuk ke file manager mmois ini kita buka Oke kemudian kita pilih PS3 root ya Kita masuk langsung ke dev USB 01 ini Ini adalah flash disk kita yang tadi sudah berisi file modnya ya Kita buka saja Oke kemudian kita tinggal cari file modnya tadi atau folder modnya Ini dia ya Ini dia ya foldernya update magnus 12 ke kita buka Nah sekarang kalian tinggal tandain saja kedua file ini ya Jika kalian sebelumnya sudah pernah memasangkan mods di game GTA 5 kalian Kalian cukup mengkopikan file update rpf nya saja Tetapi buat teman-teman yang baru pertama kali memasang mods di game GTA 5 kalian Kalian harus memasangkan kedua file ini ya oke sekarang disini kita tandain saja Kemudian pilih copy kita balik lagi Dan sekarang kita langsung masuk saja ke folder dev HDD ini ya Ini adalah hard disk internal kita yang berada di dalam setiganya Oke kita buka Dan disini kita cari folder game ya Oke ini dia folder gamenya Kita buka lagi Nah sekarang kita tinggal cari folder dari game GTA 5 kita ya Untuk game GTA 5 yang saya gunakan disini adalah Blast01807 Jadi nanti kalian cari terlebih dahulu ya Folder game GTA 5 nya Kemudian kalian buka Nah setelah itu kalian masuk ke folder usdir Nah disini kalian tinggal pastikan saja file nya Pilih yes Oke tunggu sebentar Nah sudah selesai sekarang kita bisa langsung keluar saja Oke Kemudian kita bisa close saja bagian ini ya Nah kemudian kita ganti tampilannya dengan menekan tombol R1 ya Nah setelah itu disini kita tinggal mainkan game GTA 5 yang berada di dalam ultimate nya Oke disini sudah muncul untuk game GTA 5 nya Kita langsung tekan tombol silang pada stick Oke otomatis kita langsung keluar dari multiman nya ya Nah jadi disini saya memiliki 2 game GTA 5 ya Nah yang di luar multiman atau game GTA 5 PKG disini ada ya Nah tadi untuk file mods nya saya pasangkan di game GTA 5 yang ada di luar multiman ya Untuk yang di luar multiman kita gunakan sebagai tempat untuk menampung file mods nya tadi ya Tetapi untuk memainkan game nya kita harus menggunakan game GTA 5 folder atau game GTA 5 yang berada di dalam multiman nya ya Oke tadi sudah kita pilih untuk game GTA 5 yang ada di dalam multiman Kemudian disini kita tinggal arahkan saja ke logo disini ya Oke sekarang kita tinggal buka saja game nya Dan nanti tinggal kita tunggu saja apakah mods yang sudah kita pasangkan tadi bisa kita gunakan di game GTA 5 ini Oke sekarang kita buka saja game nya Oke 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 ternyata untuk game game telemanya disini bisa kita buka ya dan bisa kalian lihat untuk loading screennya sudah berubah seperti ini Oke sekarang kita tinggal tunggu saja apakah nantinya mod ini bisa kita mainkan di game kita lima atau tidak ya oke ini dia untuk game GTA 5 nya sudah kita buka ya dan kemudian disini sudah muncul untuk notifikasinya ya sudah muncul di sebelah kiri atas ada tulisan Magnus V12 ya Oke sekarang kita coba aktifkan dulu untuk modnya Oke ini dia Magnus V12 ya bisa kalian lihat dan disini kita akan coba dulu ya untuk melewat game ini apakah bisa kita lewat atau tidak ya setelah kita menggunakan mod Magnus V12 nya ini Oke kita pilih dulu nih di main menunya nah disini terdapat beberapa pilihan menu mod ya ada api intense not your dope Arabic guy Insanity Ultra pokoknya masih banyak lagi yang lainnya ya nanti kalian bisa cobain saja satu persatu untuk modnya Nah kita akan coba aktifin dulu nih untuk yang api intensenya ya eh sudah kita aktifin dan kemudian kita coba buka nah seperti ini sudah kita buka ya Oke kemudian untuk gamenya coba kita lewat nih bisa enggak nih ya biar si simon gak nelponin mulu nih kita coba lewat gamenya ini apakah macet atau tidak nih Oke kita pilih yang sudah 100% ya Oke ternyata untuk modnya bisa kita gunakan untuk melewat gamenya jadi disini sudah kita lihat ya untuk gamenya sudah kita lewat ke yang versi 100% jadi nanti buat teman-teman tinggal ikutin saja tutorial yang saya buatkan tadi dan pastikan juga untuk game GTA 5 kalian sudah memenuhi syarat yang sudah saya sebutkan tadi ya eh dan setelah kalian menggunakan mod ini nanti kalian bisa bersenang-senang di dalam game GTA 5 ini ya oke di sini kalian juga bisa spawn kendaraan kemudian spawn senjata ya dan masih banyak lagi ya oke di sini kita coba ganti karakternya terlebih dahulu nih saya lihat ada apa aja ya di mod sekali ini coba pilih model changer masuk ke bagian unik Oke ini dia ya karakter-karakter yang ada di mod manusia 12 ini kita coba cek nih ini yang vulgar atau tidak ya kita masuk ke bagian yang spesial ini ya dan kita kita pilih female pilih yang nah ini stripernya nih vulgar atau tidak nih Oh ternyata ini yang normal ya bukan yang no vulgar jadi nanti di sini masih ada tuh ya penari-penari stripper yang ada di klub-klub malam ya Oke teman-teman mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan buat kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir sampai jumpa di video selanjutnya air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax